Kiri bilang bos Kiri bilang bos Assalamualaikum saya Lesti Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kena sentil kakak Lesti Kejora dan Lesti Brilar Calon mantui Isdahlia Lutsri Agizal Tiba-tiba gandeng pengacara Kekasih Salsadila Juhita Lutsri Agizal Terus menjadi buah bibir Calon menantu dari Isdahlia ini rupanya Dituding menyindir kemesraan Lesti dan Rizky Brilar Lutsri sempat membahas teori pacaran pansos demi mendapatkan uang Meski tak menyebut nama Lutsri dicurigai Menyindir Lesti Brilar hingga sempat dituduh Menyentil sang ayah Lesti Endang Mulyana Lutsri pun kemudian mengunggah video tracer di Youtubenya Dan mengisahatkan akan membahas sesuatu Van Lesti Brilar alias Leslar Kemudian meramaikan kolom komentar hingga video Lutsri jadi banjir dislike Pacar dari Putri Isdahlia ini rupanya kembali buka suara Ia tampak membahas strategi viral dan memamerkan tagar drama Strategi mempertahankan viral Serupiah bergeral saljana psikologi ini Instagram bot dirancang untuk membantumu Memberikan like, komentar dan follow akun secara otomatis tagar drama Bukan cuma itu Lutsri menjanjikan Segera melilis vlog analisa dalam beberapa hari ke depan Ia juga sampai mengunggah video bersama pengacara yang kerap menangani kasus artis Indra Tarigan Halo guys, selamat sore ketemu sama adik gua Kata Indra Tarigan Kita bakal buat konten apa nih bang? Siap-siap ya bang? Kata Lutsri Ya konten edukasi aja kan yang bermanfaat buat orang banyak Kata Indra Supaya orang gak asal bicara Ya kan bang? Kata Lutsri Oh gitu ya Kata Indra Ya Kalau orang bicara asal nanti orang jadi asal-asalan Seluruh Lutsri Oh gitu Oke siap-siap balas Indra Tak cuma itu Indra juga sempat pamer pertemuan dengan Lutsri Indra membahas soal perdamaian Berdamai dengan hati dan pikiran Semua akan indah Dan semua akan dapat bagian masing-masing Kata Indra Di kolom komentar Lutsri ikut memberikan dukungan atas postingan Indra tersebut Sementara itu kakak dari Lutsri Beni Mulyana Sempat pula membahas tentang pentingnya mendepankan Adab Dalam menyampaikan informasi Jika kamu mengerti Adab dalam menyampaikan sesuatu Maka tidak akan ada Satu orang pun yang sakit karena perkataanmu Saran Beni seolah imun Bela Lutsri yang kerap disidir banyak pihak Termasuk Ya Siapa guys? Ya kalian bisa melebahnya sendiri Ternyata Sekarang Lutsri Agisal Yang menggandeng kunyacara secara tiba-tiba Ya mungkin apa dia takut dinyinyin oleh Valestibilar atau kenapa guys? Jadi kalian jangan lupa untuk like, komen, tentunya subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton